Rumah warga yang terendam banjir di Kampung Petai Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Senin 20 Desember 2021 sore mencapai 125 rumah. Banjir ini merendam Kampung Petai Wilayah RT4 dan RT1 dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Naufal Fauzi yang sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat malam Naufal. Halo, selamat malam, Danti. Baik, Naufal bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkait bencana banjir di Kabupaten Bogor? Baik, rekan-rekan tribunus dan juga Danti, saya informasikan bahwa terkait bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bogor ini tidak hanya di wilayah Jasinga, tapi juga terjadi di wilayah Bapak Kan Madang, Kabupaten Bogor. Dan memang untuk di wilayah Jasinga ini ada lebih dari status rumah yang terendam, dan juga untuk di wilayah Bapak Kan Madang ada sekitar lebih dari 20 rumah yang terendam. Dan saat ini untuk para korban pantauan kami memang masih ada yang tetap bertahan di lokasi banjir ini, dan juga ada juga beberapa warga yang memilih untuk meninggalkan rumah dan dengan mengangkut semua barang-barangnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, ke rumah saudara dan sebagainya. Meski begitu, untuk korban yang tetap bertahan di lokasi rumahnya, pasca di landa banjir ini sudah mendapatkan sejumlah bantuan, memang seperti beras dan juga makanan, kemudian pakaian siap pakai demikian. Baik, wilayah mana saja yang terdampak banjir ini dan apa yang menjadi penyebabnya? Baik, untuk wilayah banjir ini pada Senin tanggal 20 kemarin ini memang melanda wilayah Jasinga. Di Jasinga ini ada dua titik. Untuk di satu titik di wilayah Jasinga bahkan banjir yang melanda ini lebih luas, cukup luas, karena mencapai lebih dari 100 rumah yang terendam. Sementara satu titik lainnya di Jasinga ini hanya sekitar 8 rumah yang terendam. Kemudian titik banjir yang kedua di hari yang sama itu juga terjadi di wilayah Sentul, Babakan Madang, yang mana di sana ada sekitar 27 rumah warga yang terendam. Memang banjir yang terjadi ini di Kabupaten Bogor semuanya berasal dari luapan sungai yang dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus atau dengan durasi lama mengguyur wilayah Kabupaten Bogor. Demikian. Baik, lalu selain banjir, apa ada bencana lainnya di Kabupaten Bogor, Naufal? Baik, terkait banjir yang terjadi pada Senin lalu, kemudian pada keesokan harinya, pada Selasa tanggal 21 Desember kemarin, bencana di Kabupaten Bogor masih terus terjadi karena memang kondisi cuaca di Kabupaten Bogor sampai saat ini pun masih belum cukup membahayakan. Seperti angin puting beliung yang terjadi di wilayah Bojonggede dan juga Ceomas, kemudian longsor juga terjadi di wilayah Sukaraja dan Tenjolaya, kemudian banjir kembali terjadi ke Selasa kemarin di wilayah Sukaraja dan Babakan Madang. Sejauh ini apakah bencana yang melanda Kabupaten Bogor kali ini menimbulkan korban jiwa? Baik, sejauh ini memang berdasarkan informasi dari pihak BPBD Kabupaten Bogor, tidak ada laporan jiwa, laporan korban jiwa dalam bencana yang melanda Kabupaten Bogor dalam beberapa hari terakhir ini. Namun kerugian yang dialami warga juga tidak sedikit karena banyak dari warga yang kehilangan hartanya pasca dilanda banjir sampai saat ini pun masyarakat masih waspada karena cuaca di Kabupaten Bogor masih belum kondusif karena untuk hari ini pun hujan deras masih menggugir wilayah Kabupaten Bogor, sedemikian. Baik, terima kasih novel atas laporannya, selamat bertugas kembali. Demikian tribuners wawancara reporter kami di lapangan bersama Tina, salah satu korban banjir di Kabupaten Bogor. Berikut cuplikannya. Kemarin banjir, sekarang banjir sampai segini. Semua baju basah, semua barang-barang hancur. Semuanya hancur, ada yang terselamatkan. Rusak, semuanya rusak. Orang elektronik, lukas, belum dinyalain. Terus penanak nasi, kompor gas, semuanya. Beras semuanya ke banjir semuanya. Beras-beras-beras dua karung. Oh, belas dua karung. Belas dua karung semuanya pada banjiran. Harapkan saya pengen cepat-cepat beres, pengen gak ada kata banjir lagi, dampak kesini. Pokoknya, apa namanya, harus diselesaikan dengan cepat. Supaya tidak ada dampak banjir kesini. Keluarga, udah pusing. Semua ini, nasi, hancur semuanya. Bapak yang pada makan. Kasur, semua di atas. Kerendam, semuanya kerendam. Nasi, lautnya, apa semua. Kerugiannya itu banyak banget. Beras. Mungkin 5 juta-juta lebih, mungkin 10 juta kan. Atau, untuk bertahan, kalau ngusih, ngusih di mana. Mungkin semuanya harus diberesin dulu. Tapi ya keadaannya kayak gini. Gak ada selimut. Gak ada baju. Baju semua basah. Anak-anak pun semua diusihkan ke rumah neneknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!